Halo bosku, jumpa lagi ya bersama saya Ariwi Caksono Channel ya Kali ini saya masih kupasan untuk seputar otomotif Dimana kupasan yaitu lampu led depan ya Nah, untuk led depan kali ini saya mengusung tipe yang 6 sisi Nah, disini ada sekitar 6 jenis ya Lalu ada untuk varian itu 7 7 jenis ya, 7 jenis Yang pertama nanti akan saya kupas untuk sorot dan nyala di reflektor Disini ada merek versi Luminos ya Luminos Eco 9 Nah, seperti ini, ini untuk Luminos Eco 9 dengan seri M6 Lalu ada versi Ray Nah, seperti ini Ray Ini untuk Ray ya Tipe apa? Dengan converter bertuliskan Ray Oke, nanti untuk kardus yang di atas ini Lalu ada versi mid Nah, ini untuk mid Ini untuk versi mid 6 sisi ya Lalu ada juga versi finic Nah, ini untuk versi finic 6 sisi Ini untuk versi finic Lalu ada juga IOTO Nah, ini IOTO 6 sisi ya Ini juga ada Lalu untuk RTD Ada 2 seri ya Yang pertama Dengan seri Seperti ini Ini tanpa senja kota Untuk 6 sisi RTD Untuk 6 sisi RTD Ini Yang bertipe berapa Untuk kode Saya juga Yang ini untuk kode M02E ya M02E Ini untuk M02E Ini tanpa Senja kota Untuk yang 6 sisi ini Lalu ada juga yang Versi M02E M02E Ini menggunakan Yang namanya Senja kota Atau DRL senja kota ya Lalu untuk kabel Ada 4 ya Ada 4 Karena ini bertipe Ada LED tambahan juga Untuk yang Bertipe 4 kabel Nanti juga ada Yang versi finic Ini juga bertipe 4 kabel Kalau yang finic ini Yang satunya Bisa berkedip Atau flash Untuk 6 sisi Ini bisa dipakai Untuk motor Ataupun untuk mobil Nanti untuk soket Juga sudah lengkap Bertipe high low Jadi bisa jauh Dan bisa juga dekat Support ACDC Tetapi untuk lebih maksimal Saya sarankan Pemakaian Pemakaian arus DC Tidak usah panjang lebar Sekarang akan saya coba Untuk tes Sorot dan cahaya Di reflektor Ini untuk Seri Finic M6A Dengan tipe 4 kabel ya Ini untuk 6 sisi Nah seperti ini Sekarang Akan saya coba Untuk hasil Cahaya Dan sorot ya Sudah terpasang Sekarang akan saya coba Untuk Tes Nyala Dan sorot Yang pertama Untuk Low Nah ini Untuk hasil Low Atau dekat ya Untuk cahaya Terang Lalu Fokus ya Sorot juga jauh Ini untuk Low Lalu yang ini Untuk High Nah Hasilnya seperti ini Sangat terang Sekali Lalu Untuk Yang kabel Warna merah Ini fungsinya Untuk Berkedip Nah seperti ini Untuk hasilnya Berkedip Ini untuk Seri Phoenix M6i Yang ini Untuk Seri Mid Dengan seri M02EC Nah ini Dengan seri M02EC 6 sisi Dengan 3 kabel ya Halo Sekarang Akan saya coba Untuk Tes Nyala Dan Sorot ya Sudah terpasang Untuk Direflektor Untuk Con Atau penutup Di lampu Ini saya lepas Karena tidak Muat ya Nah Sekarang Akan saya coba Untuk Tes Sorot ya Dan nyala ya Pertama Untuk Low Nah Ini untuk Low Untuk hasil cahaya Itu Bertipe Menyebar Nah Untuk Direflektor Hasil cahayanya Menyebar Seperti ini Walaupun Menyebar Tetapi Masih ada Untuk Fokus Terang Untuk hasilnya Juga Terang Ini untuk Low Atau dekat Yang ini Untuk jauh Atau High Nah ini Juga Tambah Terang Untuk yang Versi High Atau Jauh Nah Seperti ini Untuk hasil Cahaya Di reflektor Sangat Terang Nah Ini Untuk Versi Mid Yang Ini Untuk Seri Luminos Eco 9 Dengan Versi M6 Ini Bertipe 6 Sisi Bertipe 6 Sisi Lalu Untuk Kabel 3 Jadi Bisa Hello Sekarang Akan Saya Coba Untuk Tes Nyala Dan Sorot Sudah Terpasang Untuk Versi Luminos M Eco 9 M6 6 Sisi Sekarang Akan Saya Coba Untuk Tes Nyala Dan Sorot Ini Untuk Low Untuk Low Terang Terang Dan Cahayanya Bulat Jadi Fokus Disamping Itu Sorot Ini Juga Bisa Jauh Ini Untuk Versi Low Atau Dekat Putih Super Break Lalu Yang Ini Untuk High Atau Jauh Hasilnya Juga Sangat Terang Fokus Dan Walaupun Fokus Masih Ada Penyebaran Di Kanan Kiri Nah Ini Hasil Untuk Jauh Atau Hake Untuk Versi Luminos M6 Nah Itu tadi Untuk Hasilnya Yang Ini Untuk RTD 6 Sisi Dengan Seri M02E Ini 6 Sisi Bertipe Halo Bertipe Halo Sekarang Sekarang Akan Saya Coba Untuk Tes Nyala Dan Sorot Sudah Terpasang Untuk RTD Versi 6 Sisi M02E Sekarang Akan Saya Coba Untuk Tes Nyala Dan Sorot Yang Yang Pertama Untuk Low Atau Dekat Nah Untuk Hasil Cahaya Atau Sorot Nanti Seperti Ini Untuk Hasil Low Jauh Atau Dekat Seperti Ini Untuk Hasilnya Sekarang Untuk High Atau Jauh Nah Ini Untuk Hasil Cahaya High Atau Jauh Terang Low Juga Terang High Tambah Terang Fokus Lalu Sorot Juga Jauh Untuk Hasil Cahaya Di Reflektor Juga Super Mantap Ini Untuk Yang Versi 6 Sisi RTD Nah Itu Tadi Untuk Hasilnya Yang Ini Untuk Versi IOTO 6 Sisi Dengan Seri M6A Untuk IOTO Ini 6 Sisi Lalu Bisa Halo Nah Seperti Ini Untuk IOTO 6 Sisi Ini Bertipe Halo Sekarang Akan Saya Coba Untuk Tes Nyala Dan Sorot Ini Untuk IOTO 6 Sisi Versi M6A Untuk Con Ini Saya Lepas Sekarang Akan Saya Coba Untuk Tes Cahaya Dan Sorot Nah Ini Untuk Hasil Low Atau Dekat Ini Untuk Low Atau Dekat Untuk Cahaya Terang Terang Lalu Untuk Sorot Juga Fokus Jangkauan Sorot Juga Jauh Nah Ini Untuk Low Atau Dekat Sekarang Akan Saya Coba Untuk Hike Atau Jauh Nah Untuk Hike Atau Jauh Nanti Hasilnya Seperti Ini Untuk Hasilnya Bertiba Menyebar Dan Terang Untuk Hasil Cahaya Ini Untuk Seri Ayutu 6 Sisi M6A Yang Ini Untuk Versi Terbaru RTD 6 Sisi Yaitu Dengan Seri M 02M Nah Ini Bertiba 6 Sisi Lalu Untuk Kabel Itu Ada 4 Ada 4 Nah Untuk Variasi Dengan Senja Kota Bisa Hello Sekarang Akan Saya Coba Untuk Tes Hasil Sorot Dan Cahaya Ini Untuk RTD Dengan Variasi Senja Kota Untuk Versi M 02 02M Nah Ini Sudah Terpasang Untuk Direflektor Sekarang Akan Saya Coba Untuk Hasil Tes Nyala Dan Sorot Ini Untuk Versi Terbaru Untuk U Juga Lebih Besar Yang Pertama Untuk Low Nah Untuk Hasil Sangat Terang Ini Untuk Low Walaupun Bertipe 6 Sisi Untuk Cahaya Sangat Fokus Terang Dan Sorot Juga Jauh Untuk Hasil Direflektor Sangat Bagus Sekali Ini Untuk Low Atau Dekat Lalu Yang Ini Untuk High Atau Jauh Hasil Juga Fokus Terang Dan Sorot Juga Jauh Dan Lebih Terang Lagi Untuk Seri Atau Versi High Atau Jauh Nah Yang Yang Ini Ada Variasi Yaitu Yang Namanya Senja Kota Nah Seperti Ini Untuk Hasil Nah Seperti Ini Untuk Senja Kota Warna Biru Nah Warna Biru Seperti Ini Seandainya Dimix Bersamaan Itu Juga Bisa Ya Nah Ini Untuk Low Atau Dekat Bisa Bersama Dengan Senja Kota Lalu Yang Ini Untuk High Atau Jauh Bisa Juga Untuk Bersamaan Untuk Senja Kota Nah Inilah Hasil Untuk Seri RTD 6 Sisi Terbaru Dengan Seri M02M Itu Tadi Untuk Hasil Tes Nyala Dan Sorot Untuk Direflektor Versi 6 Sisi Bagi Kalian Nanti Yang Berminat Bisa Mencari Di Online Shop Karena Lampu Ini Sangat Mudah Didapat Sekali Lagi Untuk Pemasangan Gunakan Jalur DC Biar Awet Terang Dan Nyala LED Bisa Lebih Stabil Demikian Semoga Bermanfaat Akhir Kata Salam Rambut Jigerak Pes